Halo guys, balik lagi di channel youtube saya Kang Wahyu Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat pembayaran menggunakan Kyosya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk para pelaku usaha yang baru memulakan menjalankan usahanya. Jadi langsung saja simak video tutorialnya. Pertama-tama kalian buka Google Chrome seperti ini. Lalu ketikkan saja kris.id seperti ini ya. Setelah itu kalian pilih untuk yang menu daftar kiri disini ya. Yang warna merah ini. Lalu disini kalian akan ditujukan ke dalam suatu form. Disini ada form registrasi merchant Kiris. Isi untuk nama lengkap anda sesuai KTP. Disini misalnya saya Wahyu Ramadan. Lalu disini nama di atas sebagai apa? Misalnya owner kah? Atau direktur atau staff? Kita pilih yang owner. Lalu masukkan nomor WhatsApp yang aktif. Lalu masukkan email yang aktif juga. Setelah itu ini yang paling penting yaitu nama toko atau perusahaan. Nantinya ini akan jadi patokan nama untuk pembayaran kirisnya ya. Misalnya disini kita bisa masukkan nama yaitu misalnya Gojek, McDonald's, KFC dan sebagainya ya. Disini misalnya saya akan membuat nama toko saya. Kang Wahyu Studio seperti ini ya. Lalu jenis usaha yaitu pilih yang perorangan. Bisa juga untuk badan usaha, pendidikan, SPBU dan sejenisnya. Disini saya pilih yang perorangan. Disini ada syarat dokumen perorangan. Mohon pastikan bahwa dokumen pendukung sudah sesuai dengan jenis usaha yang anda miliki. Disini ada file foto identitas ke KTP. Foto selfie nantinya. Nomor KTK sesuai KTP terdaftar. Foto produk usaha. Detail informasi usaha. Dan informasi akun bank. Seperti itu ya kita mengerti. Lalu kita bisa klik untuk checklistnya. Lalu jangan lupa submit dan lanjutkan ya. Lalu disini ada konfirmasi kontak. Yang akan nantinya pihak kiris akan mengirim OTP code. Lalu kita langsung checklist saja. Kontak valid dan bisa diakses. Lanjut. Oke dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke halaman selanjutnya. Yaitu disini kita sudah mendapatkan nama merchan ya. Yaitu ada Kang Wahyu Studio. Dengan nomor registrasi yaitu REC 24. Dan keuntungan atau benefit yang akan kita dapatkan. Kalau kita memakai kiris yaitu. Di kiris ini ada free untuk kiris online appsnya. Pantor ya. Untuk merealtime reward transaksi. Selanjutnya untuk ada lagi. Yaitu free kiris status. Statis dan dinamis. Ada customer supportnya selamanya. Dan free jaminan approval. Seperti itu. Dan disini kita disuruh hanya membayar sekali selama seumur hidup ya. Jadi kita tidak membayar lagi. Ini hanya untuk sekali saja. Disini kita disuruh membayar sekitar Rp30.000. Dan untuk biaya-biaya lainnya free. Dan disini ada kode unik yaitu sekitar Rp2516. Ini tiap user itu pasti beda-beda ya. Dan disini total pembayarannya jadinya. Kalau kita akumulkan atau kita jumlahkan. Rp30.000 ditambah Rp2516. Totalnya yaitu sekitar Rp30.000. Rp516.000. Dan lo akan membayar sekarang. Dan di halaman selanjutnya yaitu pilih metode pembayaran. Jadi tadi Rp32516.000 ini. Kita akan coba bayar. Bisa menggunakan virtual account. Atau bisa juga kita menggunakan e-wallet. Bisa pakai dana, gopay, ovo, atau selainnya ya. Dan disini saya menggunakan virtual account. Saya akan menggunakan virtual account dari BCA. Disini kita pilih BCA. Dan untuk pilihan bank lainnya. Itu beda-beda ya untuk tarif biaya adminnya ya. Disini saya menggunakan BCA. Oke inti untuk nomor virtual account BCA si kirisnya. Dan ini adalah total keseluruhan dari awal misalnya Rp30.000. Lalu kode unik Rp2.000 tadi ya. Dan untuk adminnya sekitar Rp3.500 sekian ya. Jadi totalnya sekitar Rp36.401. Dan inilah yang harus kita wajib bayar ke pihak kirisnya. Oke disini saya menggunakan pembayaran menggunakan virtual account. Nah kita masukkan nomor virtualnya tadi ya. Disini 1291 5307 2998 1242. Seperti ini. Nah disini sudah otomatis ya. Untuk total tagihannya. Itu tidak akan meleset. Sama persis dengan tampilan di web tadi. Seperti ini. Lalu kita lanjut. Setelah itu kita lanjut lagi. Lalu masukkan pin transaksi kalian. Oke setelah kalian membayar maka akan muncul notif seperti ini ya di web ya. Pembayaran sukses. Dan disini ada survei misalnya dari mana Anda menemukan info dari kiris. Misalnya sosial media. Kita centang saja. Summit dan lanjutkan. Dan survei berhasil simpan. Oke ya. Dan untuk email dan passwordnya. Jangan lupa kalian ini ya. Kalian salin ya. Ini sangat penting salin untuk proses kiris login selanjutnya. Dan ini bisa kalian ganti nantinya. Ubah password. Jadi tidak masalah. Tidak usah takut. Dan di tahap selanjutnya kita akan coba mendownload aplikasi kiris ini di Android. Oke ya. Ini saya coba mendownload aplikasi kiris online-nya di Play Store seperti ini ya. Setelah itu buka aplikasi kirisnya. Seperti ini. Inzinkan. Lalu kita masuk. Kita setuju. Masukkan alamat email yang sudah kita daftarkan tadi. Dan passwordnya yang sudah diberikan oleh kiris tadi ya. Dan disini saya coba mendownload aplikasi kiris online-nya di Play Store seperti ini ya. Setelah itu buka aplikasi kirisnya. Seperti ini. Inzinkan. Masukkan alamat email yang sudah kita daftarkan tadi. Dan passwordnya yang sudah diberikan oleh kiris tadi ya. Lalu disini untuk pihak kirisnya dia mereka meminta untuk file gambar. Kita bisa mengupload file gambar berupa KTP sesuai nama owner atau PIC. Detail informasi bisnis. Informasi akun bank. File gambar berupa produk usaha sesuai nama badan usahanya. Seperti itu ya. Disini saya pilih jenis kelamin. Laki-laki. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke. Upload KTP berhasil. Lalu disini pilih agama sesuai KTP. Disini saya muslim. Tanggal sesuai KTP. Seperti ini ya misalnya ya. Lalu nick 16 digit. Selanjutnya kalian pencet saja untuk proses klik selanjutnya ya. Lalu kalian pilih unggah foto selfie dengan KTP. Setelah itu kalian klik selanjutnya. Pilih kategori usaha Anda. Disini ya jasa. Misalnya ya saya menggunakan jasa. Karena saya seorang content creator. Saya pilih jasa. Atau bisa juga teknologi. Pertanyaan ya ini sesuai keinginan Anda masing-masing. Disini banyak sekali pilihannya. Disini misalnya saya menggunakan jasa. Misalnya disini saya menggunakan jasa. Jasa coding program aplikasi. Lalu jam buka mulai pesanah minimal. Misalnya jam 6 pagi gitu ya. Jam 6 pagi udah buka nih. Seperti itu. Lalu misalnya tutupnya jam 10 malam misalnya ya. Lalu alamat detail lokasi usaha Anda. Ini alamannya sesuai dengan nama lokasi usaha ya. Lanjut. Pilih provinsi lokasi usaha. Misalnya disini pilih yang Jawa Barat ya misalnya ya. Jawa Barat. Disini saya pilih Kabupaten Bogor. Misalnya disini saya pilih Cilengsi ya. Seperti itu. Pilih Kelorahan. Yaitu Cilengsi. Seperti ini misalnya. Apakah Anda memiliki tempat usaha toko atau bangun visi? Tidak. Website usaha nama IG. Oke. Disini kita bisa menggunakan sampelnya misalnya YouTube saya ya. Usahanya ya. Lalu kita klik selanjutnya. Oke. Data rekening bank untuk menerima saldo kiri. Seperti itu wajib menggunakan rekening bank asli. Bukan virtual account. Jadi disarankan ini untuk rekening Anda yang asli ya. Jangan menggunakan rekening orang. Dan biaya pencarian dana untuk setiap pencarian ke semua bank adalah 3.000 rupiah. Kami sarankan untuk menggunakan rekening Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Jadi ketiga dana. Ketiga rekening ini ya yang disarankan atau yang direkomendasikan oleh Kiris. Untuk selain ketiga bank di atas akan dikenakan tambahan biaya transfer. Jadi kalau ketiga bank di atas itu free ya. Saat proses biaya transferan. Dia hanya meminta pencairan dana sekitar 3.000 rupiah saja. Tapi untuk mentransfernya itu free. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan bank lain. Jadi totalnya yaitu sekitar 5.900 rupiah setiap kali. Kalian melakukan transfer dan pencairan dana seperti itu. Dan pencairan dana akan diakumulasikan. Setiap prosesnya mencapai 50.000 rupiah per hari. Lanjut untuk bank penerima saldo. Saya disini menggunakan BCA. Lalu pilih kota cabang misalnya Jogjakarta. Pilih provinsi misalnya DI Jogjakarta. Nomor rekening bank. Dan nomor rekening pemilik yaitu saya sendiri. Lalu pilih selanjutnya. Lalu klik untuk mencari foto merchan ya. Selanjutnya. Disini saya akan coba screenshot usaha saya. Youtube misalnya Kang Layu Studio. Oke dan terakhir. Untuk konfirmasi terakhir ya. Detail bisnis. Mohon untuk mengaksikan kembali semua data yang telah anda inginkan di bawah ini. Jika terdapat kesalahan. Mohon untuk segera melakukan perubahan saat. Juga dengan klik icon pensil ya. Terakhir. Oke. Setelahnya. Klik ya dan yakin. Oke seluruh data berhasil dilengkapi. Setelah keselesaian proses. Privasi data selesai kurang lebih 3 sampai 5 hari kerja. Tidak termasuk libur. Jadi tunggu saja. Prosesnya. Mungkin paling lambat. 3 sampai 5 hari ya. Dan oke. Seperti ini. Setelah itu akan ada. Pemeriksaan dari pihak geris. Dia akan mengecek apakah. Bank tersebut benar atau tidak. Seperti itu ya. Jadi tunggu saja prosesnya. Ini contohnya ya. Pemeriksaan rekening bank. Sedang proses. Jadi menunggu sekitar maksimal 3 hari kerja. Seperti itu. Oke. Setelah melewati 3 hari sampai 5 hari. Proses verifikasi rekening kalian. Dan setelah itu. 5 hari juga. Sekitar untuk NMI di kiris kalian. Jadi total. Waktu tunggu kita. Sampai proses kiris ini. Benar-benar aktif. Itu sekitar 10 hari ya. Dan sekarang kalian bisa lihat sendiri. Untuk akun kiris saya sudah aktif. Kita sekarang sudah bisa mengunduh. Untuk kirisnya. Kita sudah bisa cetak. Dan sudah bisa kita gunakan. Untuk melakukan transaksi jual beli. Di sini ada 2 pilihan ya. Untuk pilih tipe kirisnya. Ada kiris status ringkas. Ada kiris status yang lengkap. Kalau kiris status yang ringkas. Itu ukurannya A6. Di sini yang status lengkap bisa A4 ya. Untuk ukuran kertasnya. Sekarang saya akan coba untuk mengunduh. Yang versi lengkapnya terlebih dahulu. Kita akan dapatkan 2 lembar seperti ini ya. Di sini sudah ada kiris. Dengan atas nama Kang Wahyu ya. Ini yang sudah saya buat kemarin. Dan di sini ada panggilan untuk kiris interaktifnya. Di sana kita bisa bayar menggunakan OVO, GoPay, Link, Dana, SopiPay, dan BCA. Dan sekarang saya akan coba untuk mendownload kiris versi status ringkasnya yang kecil ya. Di sini nantinya kita hanya akan mendapatkan 1 lembar kiris. Seperti ini tampilannya ya. Tidak ada tulisan apapun. Kecuali barcode dan nama kita Kang Wahyu. Seperti itu. Dan sekarang kalian sudah bisa mengeprint untuk kirisnya ya. Kalian sudah bisa menggunakan untuk transaksi jual beli. Dan kiris ini sendiri berfungsi untuk menghindari uang palsu ya. Karena sudah banyak sekali beredar uang-uang palsu di luar sana. Jadi sekian mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat. Silahkan tinggalkan komentar di video Youtube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi.